Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa semuanya dimanapun berada sahabat-sahabatku para pecinta wisata religi yang dirahmati oleh Allah tetap bersama kudaku kuda putih handal Honda PCX yang selalu setia menemani dalam setiap perjalanan ritual dan wisata religi dalam proses pengembaraan ini petualangan berkelana dalam rangka perjalanan ritual dan wisata religi berziara keliling Nusantara keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini berziara ke makam orang tua makam-makam keramat makam-makam ulama makam-makam awliya awliya Allah serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di Bumi Nusantara ini insya Allah akan saya datangi semuanya akan saya ziarai dan akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini hadiran pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah minimal dengan hadirnya konten ini akan semakin menambah wawasan kita akan khasana Nusantara menambah pengetahuan kita bagaimana nenek koyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi yang kita cintai ini bagaimana leluhur kita dulu dalam membangun adat dan budaya di negeri yang kita cintai ini bagaimana kiai-kiai kita dulu para ulama-ulama kita dulu para awliya-awliya Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan gentram hingga Islam bisa diterima di segala kalangan lapisan masyarakat bumi pertiwi ini dan Islam bisa menjadi agama yang besar agama yang mayoritas di negeri yang kita cintai ini dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan di alami sahabatku para pecinta menerobos pekatnya malam dengan terpahan udara dingin malam membelah kota Kabupaten Lamongan menuju Mahkam Keramat Bah Temenggung yang berada di Kelurahan Temenggungan Kabupaten Kota Lamongan Jawa Timur pekatnya malam inilah suasana malam di kota Kabupaten Lamongan di kota Lamongan yang terkenal dengan Petar Lele dengan Soto Lamongan dengan nasib Boranan sahabatku para pecinta wisatareleji untuk mencapai lokasi Mahkam Keramat Bah Temenggung kita memasuki gang kecil yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan sepeda motor dari gang kecil inilah nantinya kita lurus terus menuju Mahkam Keramat Mbah Temenggung yang ada di padatnya perumahan penduduk memasuki Gapura Mahkam Mbah Temenggung yang berada di Kelurahan Temenggungan Kecamatan Kota Lamongan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur berjalan pelan-pelan karena sempitnya gang dan padatnya pemukiman penduduk Kelurahan Temenggungan ini terus lurus untuk mencapai Mahkam Keramat Mbah Temenggung yang berada tepat di pertigaan gang di sebelah SD Temenggungan Syahabatku para pecinta wisata religi para pemirsa semuanya dirahmati oleh Allah dengan kudaku kuda putri yang handal inilah saya terus melangkah maju untuk menyusuri dan menyibak menjelajah Mahkam-Makam Keramat yang berada di Kabupaten Lamongan di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan dan akan jadikan dalam bentuk konten ini kepada pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah Syahabatku para pecinta wisata religi sebentar lagi kita akan sampai kecungkup bangunan Mahkam Keramat yang seperti rumah di dalam bangunan itulah disemayankan jasad seorang toko yang luar biasa yang oleh masyarakat sekitar lebih dikenal dengan sebutan Mahkam Keramat Mbak Temenggung Lamongan di pojok jalan inilah kita sedikit berbelok ke kiri tampak di sebelah kiri kita adalah cungkup bangunan Mahkam Keramat Mbak Temenggung yang seperti rumah penduduk pada umumnya sahabatku para pecinta wisata religi para pemirsa semuanya dimanapun berada inilah cungkup bangunan Mahkam Keramat Mbak Temenggung Lamongan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat para pecinta wisata religi pecinta sejarah kemakam makam 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 sejarah tersendiri di bumi santara ini jangan lupa subscribe like dan komen serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru bagikan konten ini ke teman sahabat saudara kita semuanya biar depannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas malam malam ini saya berada di makam keramat seorang temenggung yang luar biasa temenggung Mbah Temenggung Lamongan yang ada di lurahan temenggungan kecamatan kota Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Tegur semoga perjalanan ritual dan nusantara religi bersiarah di nusantara ini yang saat ini berada di makam Mbah Temenggung Lamongan semoga membawa berkah paru kabupat kita semuanya amin bersama saya religi mantap ijen tata para pemirsa semuanya dimanapun berada sahabat-sahabatku para pecinta wisata religi pecinta ziara kemakam orang tua makam-makam keramat makam-makam ulama makam-makam awliya awliya Allah serta makom atau tempat peti lason yang memiliki nilai sejarah pesendiri di bumi cantara ini yang pada malam hari ini kita berada meluju makam keramat waliya Allah awliya Allah Mbah Temenggung Lamongan yang berada di padatnya pemukiman penduduk penurunan pemenggungan kabupaten kota Lamongan kabupaten Lamongan provinsi Jawa Timur sahabatku para pecinta wisata religi inilah cungkup bangunan makam keramat yang seperti rumah di dalam cungkup bangunan makam keramat inilah disemayangkan jasad seorang toko yang luar biasa beliau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Temenggung Lamongan melalui pintu inilah kita memasuki cungkup bangunan makam keramat Mbah Temenggung Lamongan yang getaran mistis auranya luar biasa kuatnya inilah makam keramat Mbah Temenggung Lamongan sahabatku para pecinta wisata religi para pemirsa semuanya dimanapun berada kita hadir disini kita datang disini kita bersiara disini dengan niatan niat ibadah lillahi ta'ala hanya mengharap itu Allah subhanahu wa ta'ala disini kita membaca yasin taklil istihosa berdoa hanya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkah barokah dari bacaan yasin taklil istihosa pahalanya kita kirimkan kepada orang tua kita semuanya bapak ibu mbah boyut yang canggalan uhur kita semuanya semoga beliau semuanya wabir khusus ibu bapak kita diampuni segala salah khilafnya dulu masih hidup dia terima segala amal ibadahnya dilapangkan alam kuburnya diperangkan alam barjanya didamaikan dalam tidur terpandangnya mendapatkan jafat dan nantinya bersama kita semuanya diangkat dan dimasukkan dalam turba Allah subhanahu wa ta'ala amin 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 ya rabbal alamin para pemirsa semuanya dimanapun berada sahabat-sahabat kubar pecinta ujata religi dengan berkah barokah bacaan yasin khlil istihosa fadilahnya kita kirimkan pada seluruh awliya Allah wabil khusus awliya Allah segibil karumah batu semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai awliya Allah jadi kita disini mendoakan semuanya mendoakan ibu bapak kita mendoakan orang tua kita semuanya mendoakan para awliya awliya Allah semuanya mendoakan para ulama ulama kita semuanya semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah kita mendoakan mereka semuanya kita tidak meminta karena sesungguhnya meminta hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala dimakam waliya Allah inilah kita hanya sejadikan sebagai wasilah kita dalam kita berdoa kita mengumohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi biar sahabat atau pemirsa semuanya yang beda faham atau kurang mengerti akan fadilah dan tujuan orang berziarah kita berziarah disini mendoakan semuanya kita tidak pernah meminta apalagi meminta kepada makam meminta kepada sesuatu yang sama dengan kita manusia hamba Allah kita jadikan makam kerama dan awriya awriya ini tempatnya ini makamnya ini hanya sebagai tempat sila kita dalam bermunajat dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala minimal dengan kita hadir disini kita tahu bahwasannya sehebat-hebat manusia apapun di dunia ini sekaya kaya apapun manusia di dunia ini seburuk-buruk apapun manusia di dunia ini semuanya akan mati mati itu pasti insya Allah dengan kita hadir disini kita akan mengingatkan kematian dengan kita mengingatkan kematian insya Allah kita akan jauh lebih menetapkan diri kita kepada Allah Tuhan semesta alam Allah azawajalah karena beliau dia satu-satunya yang patut kita sembah karena dia satu-satunya yang patut kita sembah dialah Allah azawajalah kustikang amurbo dumadi Tuhan semesta alam sahabatku para pecinta wisata religi para pemirsa semuanya dirahmati oleh Allah insya Allah dengan kita mengingat kematian kita akan jadi manusia manusia yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi segala larangan larangan Allah dengan kita mengingat kematian kita akan senantiasa menjaga hati dan diri kita dan berlomba lomba dalam beribadah menekatkan diri kepada sang khalik Allah azawajalah saya ingat hadis rasul wasallallahu alaihi wasallam dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur sekarang berziarahlah kalian karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian hadis riayat imam bukhari dan imam muslim insyaallah dengan kita meniatakan kematian kita akan selalu takut untuk menjalankan sesuatu larangan larangan Allah dan akan berlomba dalam beribadah berlomba dalam beribadah menjalankan semua perintah perintah Allah dan semakin berusaha semaksimal mungkin untuk bisa lebih mendekatkan diri daripada sang halik Allah Azza Wajalla insyaallah dengan kita meniat kematian kita akan selalu taat selalu di hati kita ingat kepada Allah bahwasannya kita akan mati dan mati yang kita bawa hanyalah amal ibadah kita dengan kita meniat kematian senantiasa kita akan selalu terjaga terjaga dari dosa dan selalu lebih menekatkan diri kepada sang rap zat yang maha baik zat yang maha kuasa zat yang maha tunggal di ala Allah azza wajalla para para pengirsa semuanya dimanapun berada sahabat-sahabat kubar pecinta wisata religi semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya berziarah keliling nusantara ini berziarah ke makam-makam keramat makam-makam ulama makam-makam awliya awliya Allah serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri ibumu nusantara ini membawa perkah barokah buat kita semuanya amin amin ya rabbal alamin bersama saya religi mantap ijen tatat